Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 akutansi pajak. Pada kesempatan ini kami akan membahas the effect of capital gains taxes on the initial pricing and underpricing of IPOs. Tiga hal utama yang akan dibahas pada jurnal ini adalah apakah pengaruh tax capitalization terhadap offering price, bagaimana dampak kapitalisasi pajak capital gains pada offering price, dan seberapa besar pengaruh login yang diakibatkan perbedaan tarif pajak jangka panjang dan jangka pedek pada underpricing IPO. Teori yang digunakan adalah harga yang ditawarkan di IPO yang cenderung berada di bawah harga pasar yang dapat disebabkan oleh investor yang ingin menghindari winner's curse problem dan perusahaan yang ingin meningkatkan transaksi pembelian saham. Tax capitalization merupakan kerelaan pengorbanan investor dengan pertimbangan penghasilan setelah pajak. Saat pajak masa depan tinggi, maka investor mengharapkan offering price yang rendah. Selanjutnya terdapat efek login yang disebabkan oleh perbedaan tarif pajak capital gains jangka panjang dengan jangka pendek, sehingga terdapat kemungkinan investor untuk melakukan tax saving dari perbedaan tarif pajak tersebut. Variable independent dan dependent yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah sebagai berikut. Variable independent yang digunakan adalah short term tax rate, long term tax rate, dan tax difference, yaitu perbedaan antara short term dan long term tax rate. Kemudian, variable dependent yang digunakan adalah PV, yaitu ratio untuk mengukur tax capitalization. Yang kedua adalah UP, yaitu underpricing IPO. Penelitian sebelumnya, pengujian kapitalisasi pajak dengan login digabungkan karena memicu perubahan tarif pajak tak terduga. Kemudian, pajak pada investor ditemukan berpengaruh pada harga saham dalam tax capitalization dan login efek, tetapi hal ini kurang diteliti efeknya. Selanjutnya, ditemukan efek besarnya tarif pajak kapital gains bergantung pada sensitivitas pajak yang dikenakan pada investor. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan tipe penelitian quantitative research karena menggunakan data angka untuk perhitungan matematis. Sample yang digunakan dalam pendeta ini adalah 9.687 IPO, pada tahun 1987-2010, dikarenakan adanya reformasi pajak yang membedakan pajak individu dan pajak capital gains. Data diambil dari Thomson Financial SDC Global New Issues Database dan Center for Resource and Security Price atau CRS. Dengan umum data IPO perusahaan seri terkeuangan dan IPO reksa dana tertutup, RYTS ADR, penawaran unit, dan IPO dengan penawaran berbawah 5 dolar, jumlah data yang digunakan berkurang menjadi 4.666 IPO. Penelitian menggunakan analis secara kreasi dan pemujian statistik. Hasil penelitian membuktikan bahwa offering price IPO memiliki hubungan negatif terhadap wrong term tax capital gains yang membuktikan capitalization effect. Kenaikan sebesar 1% pada capital gain tax akan menurunkan harga share sebesar 0,20% sampai 0,27%. Sedangkan terdapat hubungan positif antara underpricing offering price IPO dengan tax difference yang mendukung teori lock-in effect. Kenaikan sebesar 1% pada perbedaan pajak capital gains jangka pendek dan jangka panjang akan menaikan efek lock-in sebesar 0,519%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah harga penawaran awal IPO akan menurunkan dalam long term capital gain tax rate. Underpricing IPO juga akan meningkatkan terkait dengan perbedaan tarif short term dan long term capital gain tax rate. Tarif long term capital gain tax rate yang rendah dapat membuat investor memanfaatkan dari penundaan realisasi pengembalian IPO awal. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian terhadap faktor selain pajak terhadap offering price dan underpricing yang menggunakan sampel baru atau penelitian di negara yang berbeda akibat perbedaan tarif pajak yang berbeda di setiap negara. Sekian video dari kami, sampai jumpa!